Intro Halo teman-teman sekalian Selamat datang di live Instagram Brunch with Dave Bersama saya Dave Hendrick Duh saya baru saja membongkar nih Kiriman menu brunch saya dari Westin Jakarta Tuh gede banget ya Aku mau kasih lihat apa aja kiriman brunchnya Ini adalah kiriman dari daily treats ya To go delivery nih Jadi buat teman-teman yang kangen Sama menu-menu The Westin Jakarta Anda bisa menikmatinya di rumah ya Kirimannya mulai dari scones Yummy Terus kiriman savory Karena kan brunchnya sekarang nih Jam segini jam makan siang tuh Mulai dari tuna croissant Terus ada sandwich And then they also send me Salmon bagel Brie on toast Salami Terus tutupan megahnya dong Yes Sweets Sweets Yes Perfect Nah aku harap Teman-teman aku yang akan Ngobrol di brunch with Dave Nia Dinata Jerome Kurnia Dan juga Amanda Roles Juga sudah mendapatkan kiriman yang sama Karena siang ini kita akan membahas mengenai Gen Z versus Gen X Membahas mengenai masa depan Oke Saya sudah lihat Teknya sudah ada di sini Coba ya Kita accept live Berempat Jadi aku agak deg-degan Yes Aku sudah lihat Teh Nia Dinata Hai Teh Hai Dave Aku sudah ada semua yang kau bilang lah Perfekt 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 Tapi Amanda di Sydney Amanda di Sydney makanannya beda sama kita pasti Oh iya Amanda di Sydney Aduh Driver kita belum sanggup kayaknya ngirim ke Sydney ya bo Kayaknya sudah ada Amanda ada Ayu Hai Ayu Semua pada mau nguping Nelihat kita brunch Iya bener Oh Amanda sudah ada ya Coba ya Udah tadi Beri saya sementara Aku klik dulu ya Amanda ya Aku makan Aku lapang Oh ini dia Jerome juga sudah ada Oke Coba Kemudian Ya sebentar ya Hai channel How are you Pagi Pagi Siang deh Brunch ya Pagi buat Gen Z Kalau buat Gen X Ini udah siang ya kan Dave Udah mau sore ya Enjoy the food everyone Enjoy the food Nice to see your faces Angin ya disini Oke Teteh dimana sih teh Di rumah Di kantor Oh di kantor Oke Sambil nunggu Amanda Aku akan mulai ngobrol aja Aku pengen tanya sama teh Mia dulu Kalau gitu Beforehand Of course Congratulations on your movie Everyone Yes A World Without Yang saat ini teman-teman sudah bisa saksikan Streaming Di layar kaca masing-masing Yang aku pengen tau teh Kan sudah cukup lama Sebetulnya penggemarnya Nia Dinanta Tidak menyaksikan karya teh Mia What took you so long Katanya Amanda Ross Aku udah request Oh Oke Amandanya aku Aku accept dulu deh ya Oh ini dia Iya bener Tamu jauh nih Aku yang peninggunya Hi girl Halo Teh Hai Amanda Hai Salam kenal Kenal Nanti next time Nanti next time dikirim khusus buat kamu sama tim Bazar Tenang ya Aku kan food banget Lihat ada asparagusnya Manda Itu apa Kok Jerome Mental Halo Aku gak brunch ya Oke Kita denger dulu Jerome nya ngeblur Nanti kalo Jerome muncul lagi Jerome aku invite lagi ya Oke Teknia dulu deh Kalo gitu kita pengen denger suaranya Sambil kita liat Jerome Untuk masuk lagi roomnya Itu dia Jerome Oke Yes Heboh nih kita siang-siang ya Nah Teh Mengulang pertanyaan kita tadi What took you so long Banyak yang kangen sama karyanya Aku soalnya kalo gak ada urgency Dan ada rasa Apa ya Berdasarkan kekhawatiran Atau berdasarkan My concern About certain issues Itu aku Susah untuk nulis skrip Biasanya aku tuh nulis Karena emang aku Dan biasanya kan memang aku Menulis sendiri film-filmku gitu Atau partner Paling gak aku Juga ikut nulis skripnya Kali ini kan sama Luki Kuswandi Tapi itu bisa jalan Kalo memang ada pure concern Yang melanda pikiran dan Ini aku ya Pikiran dan Apa kekhawatiranku Sebagai bagian dari Society Sebagai bagian dari Apa ya Parents juga I am a parent Bagian dari perempuan Melihat kondisi sosial gitu Ketika ada kondisi sosial yang Pas masuk Oh itu lancar Langsung Keluar semuanya Gitu Dave Oke Kalo gitu Apa sih Concern sosial yang ingin Niat dinata sampaikan Melalui film ini A world without Without Jadi sebenernya Kondisi sosialnya Kita tuh Itu aku mulai nulis 2018 Dave Ketika Anakku kan udah gede-gede ya Tapi di tahun 2018 Mereka masih kuliah Yang satu baru Baru mau lulus SMA Gitu Ada beberapa informasi Kita sering ngobrol Bahwa temennya Ada beberapa yang sudah menikah Terus Ada yang Memutuskan untuk menikah muda Gitu Karena hanya karena alasan Ini aja Supaya Supaya Inilah Supaya semuanya lancar Dan tidak ada Kekhawatiran Apa-apa Gitu kan Terus aku pikir Oh gitu Kayaknya zaman aku Semua orang pengen menikah Setelah lulus Setelah Berhasil Gitu Kok beda zaman ya Ini Gitu Terus Aku melihat juga Bahwa banyak sekali Orang-orang yang Mengidolakan Atau mengkultuskan Tokoh yang Baru muncul Sebenernya Kalau zaman kita Mungkin itu Belum bisa dibilang Tokoh ya Ya Dave Kita kan dulu Kalau tokoh itu Madonna Ketika dia udah muncul Dengan Like a virgin Gitu Maksudnya ketika udah keren Dan udah Memenangkan Grammy Misalnya itu kan Baru kita idolain Dan kita anggap Dia tokoh Gitu kan Atau misalnya Kayak di Indonesia deh Siapa gitu Kayak waktu itu Kalau aku Ibu Carlina Gitu Karena dia Astronot Indonesia Yang bener-bener Memperlajari Outer space Gitu Ini tuh sekarang Di tahun itu Aku merasa Mungkin aku telat ya Mungkin udah ada Dari sebelumnya Tapi aku merasa Banyak banget Idola-idola di social media Yang bermunculan Begitu saja Yang kemudian Anak-anak gen Z Ini Manda Jerom Dan gen Z Lainnya Ini kayak langsung Menjadi Pengikut Yang setia Gitu Dan Mengikuti Filosofi hidupnya juga Jadi itu Yang membuat Makanya Muncullah Karakter Alikan Dan Sofiakan Dan karakter Anak-anak Gen Z Ini Gitu Yang mengikuti Mereka Sebagai Id-couple Sebagai The leader Of the light Begitu Oke Kalau gitu Aku On that matter Aku ingin langsung Tanya sama Manda Manda Walaupun Setting film A world without Ini kan 2030 Tapi kan Kegelisahan itu Yang dirasakan oleh Nia Dinata Dan juga mungkin Penulisnya Luki Di dunia sekarang I would like to know Your point All view on that Apakah kamu melihat Bahwa saat ini nih Dengan kemajuan Teknologi dan Social media Banyak sekali Panutan-panutan Yang Mendapatkan Apa ya Idola Pengikut Pengikut Betul Gue mau bilang pengikut Kok kayaknya Followers Kok kayaknya Sekte gitu ya Emang Sekte kan Emang Sekte Bener Yang mungkin Belum Belum sahih gitu Untuk Diikuti Pandangan Hidupnya Ember Apa yang kamu Pertanyaan Manda Saya pikir Itu Benar ya Hari Hari ini tuh Kayak banyak Banget Yang Baratnya Mereka Tidak ada Yang harus Dibanggain Tapi mereka Terkenal Gitu Dan Gak tau ya Mungkin As Anak muda Gitu ya Ini aku juga Belajar dari Film ini A world without Aku tuh Ngerasanya Lagi kita Muda tuh Kita kayak Kita tuh Ingin mencari Sosok Untuk yang Didolakan Siapapun Itu Bisa orang tua Kita Atau kayak Ya as simple as Siapapun On instagram Yang punya followers Banyak Dan Aku ngerasa Film ini tuh Jadi ngajarin aku Kalau Ya at the end of the day Kita tuh Gak boleh Terlalu percaya Sama siapapun Gak boleh Apalagi orang-orang Yang gak credible Gitu Jadi Menurut aku Jadi harus Bener-bener Kritik Kritik Sama hal itu Oke Aku pengen tau Suaranya Jerome Kalau kamu Kamu mengidolakan orang Saat ini nih Melalui social media Apa aja sih Syaratnya orang tersebut Bisa menjadi idolanya Seorang Jerome Kurnia Wadaw Salah satu yang pasti Dave ya kan Jerome ini Smooth talker ya Banget Smooth talker Banget Tapi Maksudnya Karena Di era ini kan Siapa orang Siapapun bisa didengar Gitu ya Dengan Siapapun Mempunyai mikrofon Jadi kita bisa mendengar Kalau Dari aku pribadi Siapa yang bisa Aku idolakan Itu Belum tentu Hanya orang ini saja Tapi Banyak banget Orang yang bisa Aku idolain Dengan pesan-pesan Mereka yang Aku setujui Mereka punya pandangan Yang Aku Ngerti Dan aku juga Sepaham Jadi Siapapun bisa jadi Idola aku Sekarang Karena Saking banyaknya Platform untuk Mereka bersuara Gak harus Gak harus orang yang Pemain film terkenal Atau Musisi terkenal Tapi kadang Just Another neighbor Yang mempunyai Suara Dan Pesan yang aku Setuju itu Bisa jadi Idola aku sih Oke Kan kalau gak salah Dalam rilisnya Teknya juga bilang Bahwa Film A World Without Ini juga sedikit Membahas atau Mencolek Anak-anak muda Menjadi An agent of change Bener ya Teh ya? Bener karena Kayak tadi Kalau kita Ambil kata kuncinya Manda Credibility Sebenarnya juga World Without Juga mengajak kita Untuk Juga kritis Terhadap Orang yang udah Credible Pun bisa melakukan Kesalahan ketika Dirinya Berada di posisi Yang sangat powerful Terus terang deh Kalau misalnya Melihat dari Sejarahnya ya Sebenarnya aku juga Berkaca Ketika aku seumuran mereka Seumuran Jerom Manda ya Itu Seumuran Jerom deh Aku udah lulus kuliah Aku balik ke Jakarta Terus temen-temenku Bilang bahwa Oh ada guru nih Motivational speaker Tapi lo harus kok Sebuah negara Yang deket dengan Indonesia Karena dia tidak ke Indonesia Gila Aku kuras Semua tabunganku Untuk pergi ke sana Karena pengaruh teman Tapi belum ada Cosmet waktu itu Untuk Bener-bener Mendengarkan Menghabiskan tabunganku Bayar hotel Semua-semua Sama mereka Dan mendengarkan Guru itu Ada manfaatnya Kayak aku Cleansing Aku nangis Semua emotional baggage Persis seperti Kalau udah Sebenarnya adegan Yang aku alami sendiri Di masa lampau Ketika aku masih Seumuran Jerom Baru lulus kuliah Tapi setelah itu Aku pulang ke Jakarta Aku selalu dihubungi Kamu harus ikut Kelas yang berikutnya Yang intermediate Abis itu kamu harus Ngambil advance Biayanya segini Biayanya segini Dan aku merasa Jadi kayak kecil banget Kalau aku gak ikut Ngerti gak Sebenernya kan Social media sekarang Karena digital And everything Is so fast Itu adalah bentuk-bentuk Yang sama Sebenernya Walaupun dulu Belum ada Softmet Tapi Tetap ada Facts kan Ingat gak Ada fax machine Tetap bisa dikirimin Bener Iya kan Ikut dong Ikut dong Lo kan udah lulus Basic Pelajarannya Kamu harus ikut Jadi kayak Kita kayak ngerasa Fear of missing Oh tuh sebenernya Dari dulu udah ada Dave Cuman bentuknya lain Aku jadi kayak Aduh gue harus Minta duit Ya kan ibu bapakku Gak mau Apaan Kamu udah selesai kuliah Apa ini Yang kayak Harus keluar negeri Dengerin orang ini Ngomong Jadi hal-hal itu tuh Sebenernya udah ada Dan sebenarnya Along the way Ketika itu Itu tahun 93 Sekarang udah berarti Udah lama banget Ketika sekarang Aku mendengar bahwa Oh si tokoh ini Yang aku ikuti ini Ternyata melakukan Sexual harassment Kemuridnya Bahkan ke asistennya Yang udah lulus Advance pun Banyak sekali Kita mendengar Seperti itu Dave Jadi Apalagi yang cuman Gak Gak kredibel Yang kemudian diikuti Oleh anak-anak Zaman sekarang Gitu loh maksudku Yes Yes True Betul Kemarin ini Aku juga ngobrol Sama social media strategist Dia melihat Tendensi itu tuh Bahwa Sekarang ini Generasi sekarang Di social media Semua berlomba-lomba Untuk menjadi panutan Katanya kan Begitu ya Nah Aku pengen tanya Sama Amanda Amanda Gimana selebriti Punya platform Dikenal oleh banyak orang Kamu kan juga pasti Punya beban Untuk menjadi Role model Yang aku ingin tahu Gimana cara kamu Menjaga hidup kamu Untuk tetap Menjadi panutan Untuk followers kamu Menurut aku ya Hal itu tuh Sebenernya I agree Kalau misalnya sekarang Tuh kayak semua orang Jadi kayak pengen Jadi inspirationnya Orang-orang gitu kan Tapi at the same time I feel pressured Kadang-kadang Dengan hal itu Seolah-olah People My followers Mereka tuh Untuk selalu Menunjukkan Yang sisi terbaik Dari kita Kayak kita tuh Yang perfect Kita tuh yang sosok Yang mereka inspire Tapi itu jadi beban Buat aku kadang-kadang Dan aku sampai kadang Tuh gak bisa Bener-bener Jadi diri aku sendiri Mungkin itu kali ya Kekurangannya dari hal itu Tapi Pastinya aku seneng banget Bisa punya opportunity Untuk orang-orang bisa Get inspired by me Gitu Do good things Because of me Aku juga suka gitu Makanya aku suka Bikin YouTube channel Untuk ngajarin orang Lebih ke sharing sih Sharing pengalaman aku Mengenai kayak Ya apa ya Hal-hal untuk Self improvement lah Jadi itu sih cara aku Oke Kalau untuk Jerome Jerome Coba selesaikan Kalimat ini Buat Jerome Kalimatnya akan bunyinya Seperti apa tuh I cannot live In a world Without Titik 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 I cannot live In a world Without love Karena Love of a friend Love of a family Love of a loved ones Itu menurut aku Menjadi motivasi aku Untuk Bangun Setiap hari sih Oke Oke Dan pastinya juga adalah Kecintaan kamu Pada dunia seni Peran dong Iya dong Love for passion Yes Karena rupanya Banyak banget nih Penggemarnya Jerome Yang juga meninggalkan Komentar di kolom komentar Thank you so much guys Untuk perhatiannya Ya kan Jerome kan memulai debut Aku terakhir ingat Ngobrol sama Jerome Tahun 91 ya Jerome Ya bener ya Apanya Kamu memulai debut Kamu di dunia Industri Film Indonesia Tahun Tahun berapa sih Aku salah Aku pertama kali masuk Tahun lahir deh Aku hafal Tahun dan tanggal lahirnya Jerome dan Amanda Oh gitu Debut kamu tuh Tahun berapa ya Jerome Si Aul Technia Mungkin Mungkin Tuker sama Satu film Yang ada Tahun 91 nya Judul film itu Ada tahun 91 nya Tapi Itu kadang Miskonsepsi Karena itu Film pertama yang Tayang Tapi bukan film pertama Yang aku Kerjain Itu Oke Oke Nah Di tahun 2018 2018 Oh my god Reason ya Reason Reason Tapi orang satunya cepat Itu dia Ya Gimana Rasanya Berkenasama dengan Dream Tim Cineasi Indonesia Di film A World Without Itu Semua orang Mimpi Aku tuh boleh bilang Untuk bisa bekerja Bersama dengan Luki Tahun Dan timnya Aku pengen tau Pengalamannya Seperti apa Shooting kemarin Jerome Seru banget Karena Waktu ditawarin Aku bener-bener Apa namanya Aku harus Hanya Hanya Aku harus Hanya 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 Dan selain itu Aku juga I have to be part Of the message Karena selain Bekerja dengan Orang-orang yang Aku sangat kagumi Dari aktor-aktor Seniornya Dan aktor-aktor Yang sebaya juga Dan semua kru Yang bener-bener Aku Tau Ini adalah Kru yang Profesional Dan Yang ada di industri Kita Tapi selain itu Aku juga pengen Banget Menjadi Menjadi Bagian dari pesan Pesan yang Mau disampaikan Bukan hanya Orang-orangnya Tapi pesannya juga Bahkan pada saat itu Aku sempat ada Trouble dengan Masalah schedule Tapi mau gimana pun Harus bisa Kita atur Supaya aku bisa Menjadi bagian dari Pesannya Oke Teknya Menurut Teteh Apa sih Bedanya Film kita nih Sekarang Dibandingkan 10 tahun lalu deh 10 tahun lalu itu Berarti Tahun 2011 ya Sebenarnya mungkin Perbedaannya adalah Film di tahun 2011 itu Hanya bisa Dinikmati Di bioskop Tahun 2011 itu Belum ada Platform Seperti Netflix Gitu ya Masuk ke Indonesia Tapi mungkin di luar negeri Di Amerika ya Pasti udah ada Jadi Ketika itu Orang harus Pergi ke bioskop Dan saya pencinta bioskop Makanya Menjadi pembuat film Tapi aku merasakan banget Ini baru pertama kali kan Bikin film Launchingnya di Netflix Bersama-sama Netflixnya Aku merasa Bahwa Sekarang ini tuh Perbedaannya Dari 10 tahun yang lalu Dulu tuh aku kayak Ayo dong ke bioskop Ayo dong ke bioskop Sekarang Of course Aku berusaha Mengkampanyekan Ayo ke bioskop Nonton film apa aja Supaya Bioskop hidup kembali Gitu kan Setelah pandemi Dan lockdown ini Dan kita masih Dalam masa PPKM Apa Apa Ukurannya Angkanya Dua gitu ya Dua bintang gitu kan Jadi udah tidak Seketak dulu Tapi Kalau sekarang Aku merasa bahwa Oh film ini akan Selamanya ada di Netflix Karena ini film as original Netflix Gitu ya Jadi Nanti tahun 2030 Kan ini ceritanya tentang Tahun 2030 Kalau kita mau nonton lagi Dan kita mau berefleksi Apa aja Yang udah kejadian ya Gitu Masih bisa gitu Dan itu akan ada disitu terus Jadi dia punya rumahnya Yang Yang lebih immortal gitu ya Bedanya itu Dari segi teknologi Lalu kalau dilihat Dari segi Apa namanya Peralatan Dan technicalities Tahun 2011 Aku syuting masih pakai film 35 mili Masih harus nyuci Masih harus telesini Pindahin Ini sekarang semua udah digitalized Semua sudah digitalized Dan semua sudah Bisa kita lihat Hasilnya real time Bukan hasil editing ya Tapi hasil Gambar yang aku ambil Kalau dulu tuh Masih harus dicuci Ke laboratorium Tiga hari Tiga hari kemudian Di lokasi syuting Aku dikasih ruangan Untuk kayak preview Hasil cucian filmnya Kan beda dong Dave Ya 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 Pasti ya 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 Nah Bicara mengenai perbedaan Aku pengen tau Dari Amanda Amanda kan debunya Justru Kamu yang pari muda Kayaknya ya Memulai Memulai karir Berkenalan dengan dunia Peran Usia 12 tahun Kamu mulai Berkenalan dengan informasi Yang aku dapat Iya 12 tahun Oke Apa bedanya Menurut kamu Pengalaman kamu kerja Saat kamu masih Usia 12 tahun tuh Sama sekarang Sudah menjadi Teenager seperti ini Apa ya Mungkin perbedaannya Dulu Lagi awal-awal Mulai karir Aku bener-bener Apa ya Ngambil semua Opportunity yang ada Di depan mata aku Gitu loh Jadi kayak Bener-bener Thrive Passion Dan sekarang I still try for my passion Cuman I feel like now Kayak semakin besar Aku semakin ngerasa Kayak pengen Involve Di projek-projek Yang lebih Apa ya Yang kayak A world without Jadi punya message-nya Tendiri gitu Jadi aku pengen Itu sih Dan pengen milih-milih film Yang bukan milih-milih film Tapi lebih kayak Pengen Di Film itu tuh Kayak juga Mendapatkan Pelajaran baru Gitu Just Shooting Shooting Gitu Make money More than that Oke Tantangan terbesar kamu Shooting Bersama dengan Teknia dan Pre-film A world without Apa Amanda Apa ya Mungkin Sebenernya Gak terlalu Sulit banget Karena aku sebelumnya Dengan tekninya Di nata Dan juga dengan jerom Jadi udah nyaman banget Di lokasi Cuman mungkin Karena kita shooting Di masa pandemi Itu jadi Jauh lebih sulit Banyak penyesuaian-penyesuaian Di lokasi shooting Maupun Pre-production-nya juga Gitu Mungkin itu sih Yang cukup Cukup challenging Bekerja di Ini tuh Keluar rumah aja Pake deg-degan ya Apalagi mesti kerja Ketemu orang Lebih dari dua orang Deg-degannya Kebayang Banget Kalau jerom Jerom Kamu termasuk Orang yang Santai Di masa pandemi ini Atau termasuk Orang yang Full preparation Condong Ke sedikit Parno Dalam beraktifitas Aku lumayan Tetap jaga-jaga juga Tetap jaga-jaga juga Tapi More to the sense Yang Buat aku Masih Apa namanya Masuk akal gitu Contohnya Kayak kalau di logika aku Misalnya Aku abis pegang apa Berarti Oh di kepalaku Tangan aku ini kotor Jadi aku harus lap Jadi abis itu Abis itu berarti Udah Udah Bersih gitu Logikanya tuh Seperti itu Kalau diakuti Jadi tapi kalau orang Melihatnya mungkin Masih di 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 level yang cukup Santai sih Gitu Tapi ya tetap Hati-hati juga gitu Vaksin Vaksin Seharusnya Terus juga ya Kalau bisa Nggak ke Kerumunan yang Rame-rame Gitu Karena Kalau misalnya Kenapa-napa Kan kita jadi Nggak bisa kerja ya Nah Nah sekarang Bicara mengenai Masa depan Aku pengen tahu Where do you see yourself In 10 years Apakah Jero masih melihat In 10 years time You are still acting Or Probably Banting setir Menjadi businessman In 10 years Aku definitely Masih Masih Pengen banget Acting ya Bahkan in 50 years Kalau masih bisa Tapi Maybe The difference Is Bukan Hanya Mengikuti Pesan-pesan Orang Menjadi bagian Dari pesan Tapi mungkin Aku juga Bisa Membuat pesan Sendiri Dalam arti Menjadi Produser Suatu Karya Oke Oke P Peh Aku penasaran Dalam memilih Bintang Untuk bekerja Dalam film Ini kan juga Topik yang hangat Dimana-mana Kalau sebelum era Social media Udah pasti skill Ya pastilah Ada looknya ya Siapa sih Yang gak Meng-consider Good look Tapi yang sekarang Jadi way in Terbesrat Dan jadi diskusi Hangat dimana-mana Adalah Social media presence For you personally When you choose Your actors Based on Skill alone Atau Teknia juga Mempertimbangkan Social media presence Mereka Sama sekali Tidak pernah Mempertimbangkan Social media presence Kalau aku Nomor satu Attitude Kalau aku Jadi makanya Kenapa aku Senang sekali Bekerja sama dengan Manda Karena I think From her generation Itu dia yang punya Attitude Like the best Attitude I'm so sorry I mean It's the truth Manda Manda tuh Sangat professional Sangat Disiplin banget Gitu Anaknya Tanpa harus diingatkan And she's very independent Jadi I think It's in her blood To be Disiplin and independent Gitu ya So that's That's number one quality Asmara pun begitu Aku ngeliat Asmara sama Manda Ini ada Ada kesamaannya Very disciplined Very independent Very They know Kapan harus Ngapain gitu Dari mulai persiapan Sampai syuting Sampai sekarang Promo Kemudian Maisura Aku juga melihatnya Aku gak kenal Yang belum aku kenal Sebelumnya Dari semua Cast yang ada disini Adalah hanya Maisura Tapi Begitu aku Casting dia Dan aku melihat dia Yang begitu Natural Yang aku melihat Banyak potensi Dan kita ngobrol She also has A very Very Apa ya Grounded Attitudenya Jadi nomor satu Yang aku lihat Attitude Bukan ke aku aja Tapi to my crew My team Kalau kita casting kan Ada team casting Ada astrada Jadi kan kelihatan ya Gimana Seorang aktor Atau aktor yang baru terjun Memperlakukan People On the set Lalu Nomor dua Of course The craft The craft Is the skill Bagaimana Actingnya dia Bagaimana dia Mau belajar Untuk meningkatkan Kualitas Jadi gak ada Kalau aku sih Gak ada Itu Attitude Craft And Mungkin Kalau tergantung Filmnya Kita ngobrolin Dan Kayak Jerome Kayak Chiko Termasuk Richard Kyle All the guys Yang terlibat Di film ini I think They believe In humanistic value And feministic value In life Bahwa people Men and women Are treated equal Jadi mereka Gak harus aku train lagi Ini tuh begini Ini begini Ini kan yang namanya Sexual harassment Harusnya lo gak boleh Begini Ini gak boleh Itu gak usah Di train lagi Karena They are well Apa Well Well trained Maybe from their daily life Dan juga dari Mungkin buku-buku yang mereka baca Media yang mereka baca Film yang mereka tonton Dari sebelumnya Mereka sudah menyadari Pentingnya equality Kak Dave suaranya mati Kak Dave Dave suaranya mati Dave suaranya mati Dave suaranya mati Dave on mute deh Dave kayaknya di mute ya Dave suaranya mati Oke kita ngobrol aja Yuman Jen Kok Jerome gak ngunya Amanda Ini aku Aku udah abis Udah abis dua sandwich Finansier The best financier Jerome Kalau Amanda kan udah malem ya Udah-udah over dinner time ya Tapi Oh iya The best financier Ever Aku langsung mau order Tapi kita masih belum bisa dengerin suaranya Dave Dave suaranya mati Aku mau cobain bagel Mini bagelnya dulu Oh mini bagel Salmon Salmon Kosong Lihat ya Perfect Perfect Aku juga pengen tau Menurut teknik Nia Apa sih Kelebihan Suaranya delay Generasi Z Ini Delay Delay Suaranya delay Suaranya delay banget Belum bisa Belum bisa kedengeran suaranya Dave Dave menghilang suaranya Dave Kita ngomong Kita ya Eh Mungkin kita harus Bernostalgia aja Sampai Sampai Dave Ada suaranya Waktu Aku sekarang mau nyobain Waktu syuting Makanan apa Yang paling kamu kangenin Dan paling kamu ingat Dari Yang kita bawa Dan kita makan Di lokasi syuting Ih teh Aku ada teh Dan gara-gara syuting ini Gara-gara teh Ini Iya enak Bagelan ya Sekarang suaranya udah Kedengeran Bagelan Eh nanti aku gini Ke sini ya Bagelan Bandung Zaman dulu itu Bagelan itu Zaman aku kecil Enak ya Mak Oh Ya Teh Oh ya Allah Oh ya Allah Oke Oke Ini udah Udah kedengeran Suaranya Gimana Dave Dave Lagi di Cibinong Katanya Teman-teman Tapi Ini dia Mocek-mocek Gak siapa Ter Oke Lucu banget sih Dave Kamu bagaikan Si Lembisu Ter Oke Bagaimana Bagelan roti kering Bagelan roti kering Iya roti kering Tapi yang pake Mentega sama sugar Enak banget ya Man Nanti kapan aku kirim ke Sydney Kalau Jeron Makanan apa yang dikangenin Dari lokasi syutingnya Aku suka jejelin ke kalian Waktu itu Pernah dibawain Sekali Baso Cuan Ki Iya Baso Cuan Ki Itu dari Bandung Enak banget ya Aku jadi Kepengen sekarang Kita ngomongin Makanan deh Sebelum itu Aku gak gitu Paham sama Baso Cuan Ki Tapi Sekarang tiap kali Ngelewati Baso Cuan Ki Aku langsung Kesukaannya Sofi Katanya Baso Cuan Ki Itu aku bacain Komen-komen Kita tuh Kalau di lokasi syuting Kita gak berhenti makan ya Makanan Banyak sekali Berbagai makan Berbagai macam makanan Itu katanya Kata Baso Indonesia Bersama komen Untuk closing Kasih ajakan Untuk penonton Untuk film Will be the album Of course Eh ada Sadini Hai Jadi kita kangen sekali Aku kangen sekali Makan bersama anak-anak ini Makan bersama Ayushita Bersama Chiko Bersama Maisura Dan Asmara Abijel Lokasi syuting Yang paling kamu Suka Di antara semua Lokasi yang ada Di World Without Yang mana Tentu kalau aku Lokasi paling suka Yang kita di gunung Itu loh Romantik Romantik Di daerah mana Itu namanya Jawa Barat Pengalengan Pengalengan Very 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 beautiful Indah ya Indah ya Daerah itu ya Dan udaranya Juga enak ya Walaupun kita Parkirnya jauh Jadi kita agak Jalan-jalan dulu Menuju set Cuma It's very beautiful Waktu itu Sebenarnya kita nungguin Sunrise Harusnya Cuma karena mataharinya Ketutup kabut Jadi akhirnya kita Shoot anyway Cuma malah Lebih dapet Feel Cinematografi Yang berbeda Kalau Amanda Paling senang Lokasi yang mana Yang mana ya Kayaknya sama Mungkin sama Apa lagi Itu sih Itu favorit aku sih Kalian berjumpa ya Tadi katanya Mungkin untuk penutupan Tete bisa closing Katanya tadi Maksudnya Kita tahu Nonton dimana Oke Jerome sama Amanda Cocok katanya Memberikan Tekni ya Pokoknya harus ada Season 2 nya Kalau ini Ini banyak banget Orang bilang Ada season 2 Tapi kan ini Film panjang Kalau film panjang Tuh gak ada season 1 Season 2 Ini bukan serial Doakan saja ya Mungkin Nanti akan ada Kelanjutannya Baik berupa Apapun itu Tapi sekarang Nikmati saja Dulu yang sudah ada Only on Netflix Jangan tonton Bajakannya A world without Gitu Emang udah harus Ending Dave Apakah sudah harus Ending Dave Tuh Dave kamu pake Bahasa ini Yang inget gak Bahasa A B C D Gitu Eh gini ya Suara ku kedengeran Sekarang Jangan Udahan dong Nah Kedengeran tuh Dave Luaranya dikit-dikit Suaranya malu-malu Kedengerannya dikit-dikit Suaranya Oke Ini terakhir Ini terakhir Sebelum kita Menutupnya deh Ini emang udah Udah harus tutup ya Ah Belum satu jam Karena Dave-nya Suaranya Tidak Kedengeran Aku mau Nanya lagi Kemanda Sama Jerome Oke Sebagai orang yang Sudah sangat dekat Satu sama lain Bagaimana Ketika Kamu Harus Beradegan romantis Bersama Karena kalian kan Bener-bener deketnya Badi-badi ya Friends banget Itu dan itu Aku inget banget Laktu kita reading Rehearsal Aku sering gemer Sama kalian dua Jangan kayak temen Jangan kayak temen Ingat gak Nah Oke How do you feel When you have to You know Fall in love With each other Aduh sorry banget ya Temen-temen ya Tadi hilang Gone Totally gone Signal saya Padahal tadi lagi Seru banget ngobrol Sama Tekniah Sama Jerome Sama Amanda ya Aku utang closing Sama temen-temen Mungkin kita akan lanjutkan Sedikit aja Ngobrolan ini My Dumpi Bentar ya Baik Dengar-dengar Kedengeran gak sekarang Suara gue Dengeran dong Loud and clear Mencinta Tadi tiba-tiba Udah gone aja gitu Gue udah gak bisa Menyelamatkan apa-apa Aduh maaf ya Jerome ya Gak apa-apa dong It's okay Force major Aku padahal menimak loh Obrolan kamu Sama Tekniah Sama Amanda Jadi rupanya kalian tuh Punya kebiasaan Saat syuting Menikmati kuliner Bareng-bareng ya Ini tuh Produksinya berlangsung Berapa lama sih Kemarin Jerome Kurang lebih Sebulanan ya Reperasi dan Juga Syutingnya Jadi sebetulnya Terhitung lumayan Cepet dong ya Cepet Cepet Lumayan Karena Menurut aku Semuanya udah Well prepared Jadi kita udah gak Bingung-bingung lagi Dari semua Bagian department Jadi kita tinggal Tinggal gas pol aja Dan Semuanya on time banget Oke 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 Yes Aduh maafnya Amanda ya Maaf sekali Gini deh Plus 62 ya Keluar DKI dikit Susah deh tuh sinyal ya Sekarang pertanyaannya Di balik Walaupun tadi aku gak sempet Dengar jawabannya teknik Tapi nanti aku tanya Tanya lagi Kalau untuk Jerome Sama Amanda Apa rasanya Kerja bareng Sama Gen X Apa rasanya Amanda Manda dulu Kerja bareng Sama Dengan Gen X Gen X Generation X Teteh is include Ini gak sih Generation X Konon sih Begitu X Before Before millennial After boomer Ya kan Mungkin Belajar Lebih kayak Apa ya Karena mereka mungkin Dulu hidupnya kan gak Seperti teknologi tuh Sekarang Segala macam Jadi mereka Ngasih tau kita Untuk lebih Apa ya Lebih berhati-hati sih Gitu Dengan yang ada Di social media Dan lebih Dan lebih bisa Apa ya Kayak Menikmati hidup Kayak aku tuh Kayak Orang-orang ini Bisa kok Menikmati hidup Sosial media Gitu loh Karena kan aku selalu mikir Kayak Social media Is like my life Gitu Tapi Mereka Bisa juga kok Lancap banget tuh ya Generasi X tuh Membuktikan Kalau lu bisa hidup Tanpa social media Aiyah ma Aduh Teteh udah dateng tuh Teteh tuh Mana Teteh Oke coba ya Soalnya aku tuh Pengen tau ya Kalau buat tekninya Kerja sama Gen Z Itu rasanya kayak apa Itu tuh key message Aku pengen tau Dan kelebihannya tuh Apa sih Gitu kan Yes Tadi kan udah dibahas Ken ya Akhirnya join the Punten ya Punten Gak apa-apa Lanjut Lanjut ngobrol Itu tadi aku denger Ceritanya Manda Bagus banget Ternyata Dia Dia menganggap kita Gen X ini Adalah generasi Yang bisa hidup Tanpa sosnet Dan enjoy life Ya kan Bisa kok hidup Gak ada social media Nah aku tuh pengen tau Teknia Menurut Teknia Kelebihan Gen Z Generasinya Jerome Sama Manda Tuh apa sih Teteh Setelah pengalaman Bekerja Bersama-sama Dengan para bintang Dari Gen Z ini Teteh Oh Kelebihannya adalah Mereka media savvy Maksudnya Digital savvy gitu Aku kan gap-tech gitu Kayak misalnya Ini gimana sih Kok aku begini Gitu Itu jawaban mereka Cepat banget Gitu kan Sering Kayak ini diinin aja Teteh Kayak misalnya Teteh fotonya Kalau abis foto Aku maunya di airdrop Gitu kan Supaya Supaya Ininya tinggi Resolusi Apaan itu airdrop Ternyata gue punya iPhone selama ini Gak ngerti ada airdrop Kayak gimana man Airdrop Ini loh Ini loh Ya kayak gitu Dan aku tuh Merasa bahwa Kelebihan mereka adalah They are Gak semua ya Gak semua Tapi si gen Z Yang bekerja sama Aku ini They are really Independent Independent and hard Working Hard working Group of people ya Dan independent banget Kalau aku melihat Kayak Manda Umurnya Sekarang kan baru Mau 21 ya 21 Aku inget 21 Waktu aku 21 Aku masih kuliah Dan aku masih Ya kerja juga Di kampus Gitu ya Gak ada Belum ada Drive to To really Be independent In terms of Financially independent Nah anak-anak Sekarang itu mereka Udah bisa lebih Financially independent Because they can Actually Work in Film Kayak mereka Sebagai aktor Dan segala macam Dan juga Punya digital media Platform yang berguna Buat mereka Gitu kan Jadi they can be Financially independent Itu Oke Good insight Sekarang aku pengen tau Dari sisinya Terakhir sebelum kita tutup ya Dari sisinya Jerome Sama Amanda Miskonsep si kita nih Para gen X Mengenai gen Generasi kalian Apa sih Gen Z Yang salah Lu tuh salah deh You view our generation Wrong Banyak banget yang Aku ngeliat ya I'm not saying everyone Semua ngomong kayak begini Tapi Banyak banget yang Ngeliat bahwa Generasi Z itu Sangat Sedih It's a very sad generation Dan generasi yang Bahkan pernah disebut Generasi yang Wish they were not born Bahwa Kelahiran gue adalah Sebuah Harusnya gue Gue gak punya konsen Untuk dilahirkan gitu Tapi sebenarnya Karena saking banyaknya Platform untuk bersuara gitu Tapi sebenarnya Aku pikir Generation Z Ini juga Sebenarnya A very happy generation Jadi menurut aku Miskonsepsinya Bahwa kita adalah Generasi yang Sangat sedih itu Aku gak begitu Setuju Oke Kalau Manda 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 Hilang Manda memberikan jawaban Dengan aksi Ternyata Tidak cuma jaringan Di Indonesia Aja ya Yang suka mati hidup Ya Dave Manda Manda belum Belum jawab nih Kalau sidang DPR-MPR Manda walk out ya Teh ya Iya walk out Tapi Walk outnya Secara teknologi nih Dia pasti Tidak bermaksud Ya udah Gak apa-apa Kalau gitu Aku ingin ucapkan Terima kasih sekali lagi Bahwa Jerome Amanda Sama Teh Mia Untuk insightnya Thank you Kita tuh Ingin memberikan rangsangan Kepada teman-teman Yang belum memberikan Apresiasi Kepada filmnya Teh Mia Dan teman-teman Dan juga tim Untuk segera menyaksikannya Nikmati Dan message-nya diserapi Sebetulnya itu adalah Kegelisahan hati Para orang tua Untuk generasi Z Di luar sana Gitu kan ya Teh ya Iya Terima kasih banyak Dave Dan ini untuk Asep Satya96 Underscore Dia udah dengerin Ininya Album original soundtracknya Terima kasih Udah ada di Spotify Dan Apple Music Cuma kalau mau Search A World Without Netflix Original Kalau World Without aja Nanti keluarnya A World Without Love A World Without You Gitu Terima kasih ya Dave Sama-sama ya Good day everyone Thank you so much Thank you Thank you all Thank you Dave Thank you for the food juga Sama-sama Sama-sama Thank you Stay healthy Bye Bye A World Without On Netflix Bye 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 Terima kasih telah menonton!